Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Juni 2023 meningkat menjadi 7.805,19 triliun rupiah. Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa surat berharga negara yang mencapai 89,04 persen atau mencapai 6.950,1 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Juni 2023 meningkat menjadi 7.805,19 triliun rupiah. Posisi utang tersebut meningkat dibandingkan posisi pada Mei 2023 yang mencapai 7.787,51 triliun rupiah. Berdasarkan instrumen komposisi utang pemerintah mayoritas berupa surat utang negara yang mencapai 89,04 persen dan mencapai 6.950,1 triliun rupiah. Peningkatan utang pemerintah membuat rasio utang Indonesia saat ini mencapai 37,93 persen terhadap produk domestik bruta atau PDB. Kementerian Keuangan memastikan rasio utang pemerintah terhadap PDB Juni 2023 berada di batas aman. Rasio utang tersebut masih sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sebesar 60 persen dan strategi pengelolaan utang jangka menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40 persen. Kedepan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, Kementerian Keuangan memastikan pemerintah terus berupaya mendorong terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif dan likuid. Salah satu strategi yang melalui pengembangan berbagai instrumen SBN termasuk pola pengembangan SBN tematik berproses lingkungan dan sustainable development goals, baik SDG Bond dan Blue Bond. Dari Jakarta, Tim Liput dan IDX Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.